Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berjudul mengapa ada seribu bencana di tanah surga Indonesia yang insya Allah ada pun untuk waktunya yaitu karena waktu udah lewat bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak? Alhamdulillah sekal puji bagi Allah kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini majelis online jadi Alhamdulillah luar biasa ketika kita berada di majelis ilmu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keharibaan pesuah kita ialah sebaik-baik ahli zikir pemimpin para mujahidin pemimpin orang-orang yang kelak tangan dan kakinya bercahaya di barang maksyar Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh majelis online Alhamdulillah saya sering bersentuhan dengan Indosat karena saya punya kurang lebih seribu sekolah duafa di Indonesia dan salah satunya yang support dulu kalau tidak salah itu Insinyur Januar dan memudahkan jalannya untuk pendanaan dari dinas pusat mungkin sekitar tahun 2000 2000 lah ya sekitar 2000 dan kalau Rasulullah SAW masih hidup maka dia akan berkata kepada kita kurang lebih Rasulullah akan bilang siapa yang bisa beli Indosat? surga siapa yang bisa beli Facebook? surga siapa yang bisa beli Twitter? surga kalau Rasulullah masih hidup karena betapa pentingnya betapa luar biasanya teknologi itu bisa memudahkan orang masuk ke dalam Islam ini luar biasa jadi sampai-sampai ada salah satu organisasi dakwah asal tweetnya wajib punya Facebook sama Twitter kalau nggak punya dia bisa masuk ke surga belakangan kenapa? anak muda sekarang misalkan dia broadcast di Blackberry itu kata-kata hikmah misalnya ada jutaan orang misalkan salingsapa.com lalu membaca dan mengikuti maka berapa deposit pahala yang dia dapatkan subhanallah karena dengan teknologi ini sangat luar biasa Obama dengan 10 juta lebih pasukan relawannya itu hanya dengan teknologi Facebook mampu menjadikan dirinya atau orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden di Amerika teknologi dan ternyata ketika kita ngaji taklim itu ada hadith hadithnya panjang tapi intinya yang saya takap ketika kita taklim itu kita sedang online nama kita disebut oleh Allah SWT apa yang kita minta dikabulkan kita mohon ampun Allah perintahkan seluruh malaikat yang berada di langit sana itu untuk mengaminkan semua doa-doa kita luar biasa bahkan ketika saya duduk bisnis komunikasi di Bandung saya baca kitab Al-Ahkam namanya ini terasa luar biasa jadi nanti di di akhirat itu pak ada orang-orang yang amalnya sangat sangat-sangat apa sangat-sangat sedikit bahkan kalau kita baca kitab Al-Ahkam itu disitu digambarkan bahwa semua muslim itu akan masuk surga tanpa masuk neraka luar biasa ini ternyata nanti Allah akan keluarkan satu kartu namanya kartu pak saya pahami disitu kartu kenapa nanti di timbangan itu ada Allah ngeluarin kartu kartu itu tulisannya cuma la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah jadi timbangan itu misalkan kalah dia timbangannya timbangannya gak timbangan begitu pak elektrik mungkin lebih canggih di lahirat nanti kartu itu ditempelkan saja amal timbangannya itu menjadi berat begitu juga apa kaitannya sama bencana di Indonesia bencana di Indonesia ini kaitannya sangat sangat erat kenapa? karena seharusnya dengan teknologi yang sangat luar biasa ini kemakmuran di Indonesia harusnya semakin cepat kemakmuran terutama dalam akidah atau dalam ilmu agama dinu islam karena ketika orang mengenal islam dengan baik dan benar-benar kafah maka ekonominya pasti akan meningkat karena dulu saya sempat menjadi pemimpin sufi orang kaya saya seluruh miskin kenapa? hubur dunia padahal salah alhamdulillah saya bertemu teman-teman yang sangat luar biasa trainer-trainer ustaz-ustaz trainer-trainer gitu ceramah pakai musik pakai apa saya bilang nah ini yang benar nih ternyata banyak orang yang pakai musik bisa nangis weh bisa nangis oh iya luar biasa padahal buat saya itu termasuk di pesanten tradisional tempat saya itu pakai ini nih apa nih pak mikrofon itu haram lampu itu gak punya kita luar biasa dan teknologi ini akan mempercepat kita kalau tidak kita akan didahuli oleh peringatan kalau di handphone apa pak namanya nada dering Allah nada dering Allah kan ada azan pak ya setiap lima waktu tuh Allah abonallah itu ada haya'alus sholat haya'alus sholat diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mau menang apa mau kalah kalau mau menang haya'alus sholat haya'alus sholat maksudnya apa bukan hanya sekedar sholat kita akan menang tapi melaksanakan apa yang Allah perintahkan setelah sholat kalau tidak kecepatan pertumbuhan ini Allah akan kasih nada dering lagi kalau kalimat Allahnya tidak cepat tersebar dikasih lagi nada dering siapa yang sedikit mengingatku apalagi gak mau ingat yang dimaksud ingat ini bukan sekedar mengucap subhanallah walhamdulillah la'ilaha illallah Allah berbukal tapi lebih dari itu kepedulian sosial makanya saya bersama teman-teman di aksi cepat tanggap bersama Ustaz Zulfikar itu kita buat namanya sahabat inspirasi kemanusiaan kerjaan kita menginspirasi orang biar peduli terhadap sesama karena berapa banyak orang yang terjerat rentenir berapa banyak yang belum bisa sekolah Alhamdulillah Indosat mungkin belum bangkrut-bangkrut mungkin ada doa dari anak doa yang biasa disantuni itu sangat luar biasa siapa yang tidak mau mengingat Allah Allah akan berikan kesusahan dalam hidupnya terjerat rentenir anaknya susah diatur istrinya satu aja gak nambah-nambah itu kalau mampu kalau gak gak usah anaknya sulit diatur atau macem-macem lah bencana Allah akan timpakan hingga yang besar karena ada deringnya besar nih tsunami sinabung sinabung itu pak sinabung itu ada satu masjid delapan masjid tapi kalau sholat jumat itu gantian karena ustadznya itu muter cuma satu kalau natalan diikut natalan kalau idul fitri diikut idul fitri jadi itu seperti itu makanya karena baiknya gak peduli Allah bikin lama lagi tuh jadi sampai akhir januari ini masih siaga mereka masih di pengungsian sekarang ada nada deringnya sangat luar biasa ternyata di Indonesia ini setiap hari terjadi tiga bencana besar yang kita gak tau betul pak kita kan santai-santai aja adem-adem aja tuh tapi kalau kita pantau di dunia internet ada banjir disini ada ini belum bencana yang lain kecelakaan tabrakan belum lagi bencana yang perceraian di Bekasi tuh pak hampir 50% kasus perceraian itu gimana anaknya itu udah bencana sosial yang sangat luar biasa gawat itu akan diberikan kehidupan yang sempit itu belum ditambah siksa di akhirat jadi orang-orang yang gak peduli terhadap masalah tetangganya keluarganya maka bukan hanya kehidupan yang sempit dan di padang maksyar dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta dalam keadaan tidak bisa melihat maka mulai sekarang mari kita mulai apa intropeksi muasa apa apakah betul kita sudah mengerahkan kemampuan kita untuk mikirin saudara kita saya sudah cukup segini makanya kalau di sahabat iman saya buat game tadi saya pikir ini jamaahnya ternyata banyak nih malekat saya mau buat game satu triliun jadi kita ada game jadi sekarang kita gak nanti kalau pengumuman sedekah kita gak pakai begitu walaupun ada tapi gak begitu nanti ada game kita akan nyumbang satu triliun nyumbang lima puluh triliun gitu dalam satu acara itu sehingga nanti terframe kita gak akan nyumbang yang kecil-kecil dan biasakan terutama terhadap anak kita itu kalau yang seribuan kita aja Pak yang masukin kalau kita mau nyumbang seratus ribu baru kasih anak kita nih masukin jadi dalam otak bawah sadarnya itu dia akan menyumbang dengan nilai yang besar yang paling besar berapa Pak seratus ribu ya tapi dengan game ini anak-anak kita akan ini lebih tidak terbiasa lagi menyumbang dengan nilai yang lebih besar nanti ya kalau jumlah yang seribu ya minimal seratus orang baru game itu dimainkan ini luar biasa jadi jadi ternyata kita bisa berbuat lebih di dunia maya dan kita sudah ciptakan juga cyber volunteer untuk menciptakan orang-orang yang berada di dunia maya itu lebih peduli kalau saya ceramah disini cuma segini tapi kalau ustaz cyber itu kalau ceramah itu bisa masuk sampai kamarnya saya kalau broadcast itu broadcast tentang apa namanya kisah atau apa gitu saya broadcast ya kadang-kadang jam 2 malam gitu misalkan ternyata masih ada yang bangun Pak bukan semuanya tidur broadcast tentang misalnya tahajud dan sebagainya ternyata bisa sampai ke kamar mereka ini subhanallah teknologi ini seharusnya akan mempercepat kejayaan Islam dan seharusnya memang tidak lama lagi Islam akan kembali jaya Allah alhamdulillah jadi salah satu penyebab datangnya seribu bencana di Indonesia itu adalah karena yang pertama itu kita kurang peduli kalau di jaman Rasulullah SAW itu sampai sahabat bilang sampai-sampai kami berpikir harta kami adalah harta saudara kami kenapa karena ketika dalam sebuah peperangan itu Rasulullah nyuruh gantian jika kalian naik unta itu gantian jalan gantian sampai untanya habis disembeli ketika mereka pulang ke Madinah sama jadi kalau dalam areal itu mereka gak ada apa unta mereka gantian jadi untanya gantian jadi pernah gak Pak kita di areal RT kita gitu misalkan Pak ini saya punya mobil nih hari Senin minggu pertama saya pakai hari minggu Selasa jatah Bapak gitu karena yang sama yang gak punya mobil pernah gak kita gitu Pak motor motor deh motor kalau gak pernah gini wajar kalau di gang kita banyak mobil terus mau minjem aja kita malu kenapa biasa udah gengsi-gengsian kenapa zaman Rasulullah itu gak terjadi pakai-pakai padel-padel kecuali istri gak boleh ya istri gak boleh harap dipertahankan kalau itu tapi kalau kendaraan apa itu begitu makanya wajar kalau Islam diturunkan di jajirah Rupiah karena mereka terkenal dengan kedirmawanannya itu kalau mabuk kalau mabuk itu kan mereka sampai digentong-gentong itu siapa yang mampu bayarin lebih banyak itulah yang akan itu dianggap kayak raya Indonesia ini salah satu penyebabnya bencana akan terus terjadi ini yang pertama kan di tahun 2012 aja 2013 itu lebih dari seribu seratus bencana lebih itu belum yang ya kasus perceraian itu itu di luar itulah bencana alam dan Indosat ngerasain ngerasain banjir gak nih Pak ngerasain nih bencana di dunia maya lebih parah lagi anak-anak itu banyak yang pornografi dan sebagainya maka mulai sekarang tingkatkan kepedulian kita ayat ini mari kita bawa dalam kehidupan kita kenapa saya suka bilang kalau teman-teman itu para jamaah jangan gak peduli Pak sama lingkungan kenapa karena bisa jadi anaknya orang tetangga kita itu akan jadi mantu kita tetangga kita itu bisa jadi mantu cucu kita kita gak Allah Allah kita gak tau sedihnya kita kan begini keluarga pemabok punya anak punya cucu eh kawin sama cucu kita misalkan belum tobat juga yah kenapa gak dari dulu saya betulin tuh keluarganya kan kita punya kesempatan kan kita suka kalau negara anak tetangga itu agak sungkan padahal jangan walaupun kita harus berantem sama keluarganya kepedulian ini harus mulai kita asah mulai hari ini bukan saja hanya dalam hal bencana tapi dalam masalah sosial di ketetanggaan itu salah satu bencana ini akan terus hadir di Indonesia sebelum kita kembali peduli terhadap tetangga kita teman sebekerjaan kita dan ini akan terus berlanjut dulu ketika bencana Jakarta kita pikir dengan banyak ngesumbangan sudah selesai Allah akan timpakan bencana tapi tetap ada lagi sinabung di Kalimantan gempa di Aceh terjadi lagi bahkan yang kita sangat malu adalah ketika kita di kita itu mengadakan kurban di luar negeri terutama di Somalia di Syria kita lumayan bawa kurang lebih seribu ekor ternyata Erdogan IHH itu bawa berapa itu kurang lebih 40 ribu lewan kurban padahal penduduknya tidak lebih daripada penduduk Indonesia kita kan terbesar bahkan katanya bahkan katanya dan memang kalau dihitung-hitung zakat kita itu di atas 200 triliun bisa bayarin utang negara maka sedekah kita harusnya lebih besar dari itu potensinya jadi mulai sekarang mari kita peduli agar apa agar bencana ini tidak terjadi kalau tahun kemarin seribu minimal sekarang berkurang 30% atau 50% makanya saya suka sekali ada Ustaz Yusuf Mansur menggalakkan sodako karena betul sodako itu akan menolak bencana bahkan mengundurkan kematian jadi seperti itu maka mulai hari ini mari kita bersama-sama renungi ayat ini kita bisa melihat tapi tahu-tahu nanti di akhirat kita dibutakan ya Allah apakah saya lupa sama adik saya tetangga saya teman saya ya apa kita hari ini hanya berpikir untuk diri sendiri oh ya kan sodako untuk keluarga itu lebih nilainya ya betul tapi masa sama untuk keluarga terus artinya apa yang penting nafkah cukup mari kita bantu toh sodako itu akan membuat diri kita hidup lebih hidup akan bertambah akan bertambah semoga yang ada di tempat ini semuanya miliarder insyaallah bisa bantu sodara-sodara kita Allah 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 mungkin segitu yang bisa saya berikan karena waktunya juga ya ternyata di Indonesia memang makin kaya macet berarti kan mobil makin banyak mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga kita bisa merenungi ayat ini Allah 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 saya mohon maaf tersegala kekurangan yang menandatang dari Allah yang salah dari diri saya pribadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih kepada Pak Ustaz atas pembahasan dirinya sudah waktu kurang lebih sempurna menit silahkan kepada para jamaah kalau ada yang mau ditanyakan terkait masalah ini dua pertanyaan saya diawatnya mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau kita bicara mengenai bencana mungkin kan ada orang yang mengatakan bencana itu bisa diartikan dalam tiga hal kalau salah saya pernah dengar bisa jadi musibah bisa jadi cobaan bisa jadi memang azab bagaimana kita melihat yang bencana ini apakah mengazab apakah ujian atau memang yang satunya lagi mungkin itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini jawabannya sebenarnya sudah kelihatan di depan mata kita terlihat jadi kalau ingin tahu untung rugi kita ngapain pak kalau perusahaan pengen untung rugi kita pengen tahu kan tinggal lihat laporan keuangan pak ya iya kan pak ya paling gampang itu pak sekarang kita tinggal laporan keuangan Indonesia aja utang negara kita berapa ternyata kita punya utang semua pak kita lihat itu aja terus kita lihat aja di sekitar kita tuh walaupun kita juga ini juga ya ternyata ada peng mis kreatif seminggu 25 juta tapi kita kuku rata ketika kita lihat pinggir-pinggir kita kita lihat kondisi-kondisinya itu sangat terlihat presentasinya begini makanya kenapa ada orang mungkin sering ya orang counseling usaha saya usaha nanya kok sekarang jatuh saya bilang kamu sedekah sedekah ustaz waktu kamu miskin sedekahnya berapa maksudnya perusahaannya masih sering sedekah aja ya ada sih pokoknya panty hatim ada kita sumbang pas kamu kaya berapa panty kamu sumbang ya masih itu aja yaudah berarti kamu nilai sedekahnya aja udah kelihatan makanya jangan biasakan sedekah itu seribu biasakan seratus ribu lima seribu satu juta itu dibiasakan bahkan kalau kita dulu ini kan era gelombang ketiga di Indonesia ini era teknologi kalau dulu kita cuma pakai handphone biar beli canggih-canggih kita cuma buat kamera kalau anak sekarang itu mereka buat betul-betul buat apa namanya sesuai dengan kemampuan mereka makanya mereka dibeliin handphone-handphone yang itu kan langsung jadul kan gitu ya bagi mereka itu akses apa namanya itu sangat cepat sekali kita tinggal hitung persentase aja anak yatim makin banyak enggak janda makin banyak enggak janda ternyata makin banyak enggak ada yang nikahin itu kan berarti sesuatu banget jadi presentasinya ternyata sangat luar biasa walaupun memang ada peningkatan orang kaya di Indonesia ada sekitar 10% emang dia meningkat tapi kan sedekahnya itu meningkat enggak itu makanya sekarang Alhamdulillah Bang Sarya Mandiri dan baik-baik-baik-baik lain itu sekarang sudah bukan zakat itu untuk sekedar apa ya atau wakaf itu untuk bikin masjid dan sebagainya bukan lagi sekarang produktif rumah sakit ruko seperti di Singapur Singapur itu ternyata punya aset wakaf produktif banyak termasuk ada hotelnya kalau di Arab ya jelas ini di Singapur ternyata ada di Indonesia belum ada jadi boleh enggak kita punya perusahaan telekomunikasi hasil wakaf boleh dalam Islam memang begitu makanya Islam cepat menguasai dunia dahulu sekarang belum belum menguasai-menguasai kenapa karena memang bergerak sendiri-sendiri Alhamdulillah lembaga zakat juga sudah mulai eksis dan Bapak Ibu perlu ketahui PBB itu 60% dananya itu dari umat Islam dari Oki berarti apa Indonesia Amerika pun bisa kita beli Amerika itu pas sekarang antara pemerintah ini ditutup yang kedua dia udah minjem ke sana kemari dapat ekonominya mau naik diazap lagi sama Allah nih apa di gedung putih aja salju sekarang satu setengah meter kualat juga kali bendungan di Palestina di jebol di banjir jadi sekarang sudah tidak perlu ngandalin orang asing kita aja udah jangan takut kalau saya lebih suka ngasih motivasi itu untuk berbisnis gitu keripik karuhun itu keripik singkong aja omsetnya sebulan 5 miliar apalagi perusahaan besar berapa itu omsetnya mereka bangkrut ya wajar dan CSR nya dikit yang dikeluarin udah gitu tidak berusaha menggalang karyawannya untuk bersetekah yaudah ancur 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 kemarin itu di 3000 pabrik itu kan di bawah kita itu khotib jumatnya semua itu kemarin udah berapa ribu karyawan udah dipecat-pecatin kenapa ya itu dia tadi ustad biasa di ceramah itu misalnya tapi yang masalah sedekat sedikit termasuk mimbar hufas yang kita dirikan untuk tafis itu di daerah setu itu Bekasi pembangunnya sangat lambat seharusnya dengan adanya teknologi seperti zaman Nabi Sulaiman saat ini bangun masjid atau pesantren itu sekedipata kan ya di zaman Nabi Sulaiman gitu kan ketika Nabi Sulaiman tawarkan untuk ngangkat singgah sananya jin bilang sebelum Tuhan berdiri sudah ada kata manusia sebelum Tuhan berkedip udah ada singgah sananya betul Nabi Sulaiman berkedip udah ada teknologi SMS udah ada zaman Nabi Sulaiman SMS udah ada zaman Nabi Sulaiman dan sekarang teknologi kegaiban itu mulai ada lagi ngirim SMS ngirim duit aja gampang sekarang pak makanya sekarang saya kembangkan namanya internet marketing di pesantren embun kita ada namanya BBC billionaire business coach atau billionaire business marketing BBM kenapa ibu-ibu kita suruh jualan semua kenapa baca hadis pak itu ternyata salah satu tanda akhir jaman itu perempuan berbisnis ini dimanfaatkan orang-orang asing pak ada perusahaan apa tuh Oriflame kan cewek-cewek semua yang jualan ya ibu-ibu kan makanya sekarang saya kembangan ibu-ibu masuk keluar rumah kenapa urus aja anak terus usahanya sini saya ajarin internet marketing ini bisnis gaib pak kenapa gaib iya kita gak tau yang beli siapa pokoknya duit tertransfer kayak apa mariam minta berdoa di mihrop tau-tau ada makanan dari surga ketika bapaknya mau ngasih makanan udah ada makanan dengan nampan dari emas dari surga ternyata ketika kesolehan kita makin luar biasa itu rizki makin tanpa hisap pak makin cepat datangnya seperti teknologi SMS SMS atau BB kita paket kan sebulan seratus dua seribu lah gitu pak tapi ada teknologi yang sangat luar biasa ternyata ada di tubuh kita ini komunikasi para sel coba kalau bapak ditagih udah triliunan ratusan triliun sejak kecil itu teknologi orang yang sangat merasakan teknologi komunikasi dalam tubuh kita itu pasien-pasien saya yang kena stroke mereka sangat merasakan teknologi komunikasi sel-sel itu sangat cepat dan kita gak perlu bayar tapi kenapa sedekah kita susah banget itu ternyata orang yang stroke baru berasa dia gerakin tangannya susah istrinya empat tapi gak bisa didayah gunakan stroke kaya tapi gak bisa ngapa-ngapain makanya syukur pak dan tubuh kita gak semakin sehat pak kalau kita sedekah makanya banyak ustaz-ustaz badannya gede gak stroke stroke kenapa sedekah sedekah ilmu minimal seperti itu iya umurnya kan sampai tua misalnya istrinya empat kadang-kadang saya puji jadi jual kaligrafi luar biasa itu pak saya puji itu ternyata dia memberdayakan umat pak dari segi entrepreneur itu orang yang disuruh bawa kaligrafinya itu misalnya kaligrafi 2 juta bisa kredit itu yang dagang kaligrafi itu minimal di atas UMR itu jual kaligrafi makanya saya walaupun belum dapet-dapet mitra untuk dakwah di dunia entrepreneur itu tapi ibu-ibunya sudah dapet vendor-vendornya belum dapet mempercepat teknologi bisnis sangat luar biasa bapak buka perusahaan mau jual beli itu ribet pak tapi kalau di dunia online gak perlu pak yang penting yang penting tuh jasa pengirimannya lancar itu luar biasa tinggal transfer Rokoye Pol dan sebagainya begitu juga kita kita punya target yang sangat luar biasa untuk tahun ini para asat akan kita kerahkan dan ini bukan sekedar kita akan bencana kita kasih begitu enggak kita akan berikan misalkan ternak 5 ribu gak usah satu-satu kita kasih langsung banyak Alhamdulillah di Jawa Timur dan berapa daerah sudah terwujud shelter plus usahanya seperti itu semoga Indonesia mendukung penuh luar biasa insyaallah begini tuh pak ya bencana atau apa kayaknya kita bisa jawab sendiri nanti pembahasannya panjang kalau belum tertimpa sama kita Alhamdulillah pak tapi jangan sampai itu terjadi di tempat kita berdiri udah jauh aja itu udah peringatan itu udah nada dering Allah kita di handphone aja nada dering boleh milih kan Allah juga boleh milih kan ada di Aceh yaudah itu itu peringatan buat kita seperti itu ya jadi besok buat nada dering kalau orang kan lagu-lagu artis besok nada dering ingat sedekah misalkan atau eh bencana tsunami no ciptakan gitu yang banyak yang kreatif luar biasa ingat anak tetangga belum pada beruang sekolah nada dering dibuat begitu ya Allah bisa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih